Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya kebumen tulen Baik masih dengan tutorial cara transfer e-wallet 1 ke e-wallet lain Tanpa harus upgrade menggunakan KTP Dan pada kesempatan kali ini saya akan share tutorial cara transfer saldo Shopee Pie ke link aja Tanpa upgrade dengan KTP terbaru di update 5 November 2022 Baik namun semua jangan lupa untuk subscribe channel saya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Yang pastinya bermanfaat teman-teman Baik yang pertama kita buka aplikasi link aja nya Untuk melihat saldo sebelum di transfer dari Shopee Pie Disini ada saldo 500 rupiah Seperti biasa kita menggunakan bantuan pihak ketiga Yaitu website hotelmurah.com Kalian bisa buka di google chrome atau browser lainnya Atau kalian tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini Untuk lanjut ke hotelmurah.com Dan kembali saya informasikan untuk menikmati fitur transfer tanpa upgrade Kalian gak perlu buat akun hotelmurah.com Tapi jika kalian ingin buat akun hotelmurah.com Dipersilahkan gak apa-apa teman-teman ya Oke karena kita akan transfer ke link aja Jadi disini kalian pilih saja menu link aja Yang ini teman-teman Selanjutnya kalian masukkan nomor hp kalian yang terdaftar di akun link aja Kemudian kalian bisa pilih nominalnya di bawah ini Dan untuk nominal dari hotelmurah.com ini mulai dari 10 ribu hingga 1 juta rupiah teman-teman Kalian tinggal pilih saja kalian ingin transfer berapa ke link aja Disini saya coba yang 15 ribu Kemudian kalian klik lanjut Baik disini untuk pembelian 15 ribu Kalian kena biaya admin 1000 rupiah Dan biasanya ada biaya admin tambahan juga Di biaya pemrosesan Itu sedikit teman-teman ya Cuma 100 sampai 500 rupiah Dan disini kalian langsung saja scroll ke bawah Untuk pilih metode pembayaran Dan nanti biasanya itu akan langsung ada menu Shopify Tapi disini saya sarankan Kalian pilih yang Chris saja teman-teman ya Karena untuk biaya adminnya ini agak beda teman-teman ya Untuk Chris ini yang paling murah sampai saat ini Kalian pilih yang Chris yang ini Disini kalian bisa lihat tambahan biaya adminnya cuma 277 rupiah ya Baik selanjutnya kalian klik lanjutkan pembayaran Oke disini akan ada kode Chris yang muncul Untuk total pembayaran yang harus kalian keluarkan adalah 16.277 rupiah Yang berarti bahwa untuk total biaya adminnya cuma 1.277 rupiah teman-teman Disini ada tulisan Gopay Kalian abaikan saja Kalian fokus ke kode Chrisnya Disini yang harus kalian lakukan cuma tinggal screenshot saja Untuk kode Chris yang ada disini Kemudian nanti kalian tinggal crop saja untuk kode Chrisnya Sesuai dengan kode Chris yang ada teman-teman Ini untuk mempermudah saat proses penskenan menggunakan aplikasi Shopee Pie Kemudian kalian simpan di galeri handphone kalian Dan selanjutnya kalian buka saja untuk aplikasi Shopee Pie kalian Baik disini ada saldo 19.297 rupiah Dan untuk melakukan transport ke link saja melalui hotelmura.com Kalian klik saja icon scan yang ini teman-teman Dan nanti disini kalian klik izinkan Kemudian kalian klik ikon galeri yang ada di pojok kanan atas Oke lalu kalian izinkan dan kalian pilih kode Chris yang sudah kalian screenshot tadi Nah ini kalian tinggal klik saja checklist yang ada di pojok kanan atas ini Nah nanti akan proses scan otomatis dan langsung muncul seperti ini PT hotelmura dan nominalnya ini sudah sesuai ya Disini kalian klik saja lanjutkan untuk melanjutkan ke pembayaran Oke selanjutnya kalian klik ok Lalu kalian klik saja bayar sekarang Pastikan untuk saldo Shopee Pie kalian mencukupi ya teman-teman Langkah terakhir kalian masukkan pin Shopee Pie kalian Ini sensor otomatis dari pihak Shopee Pie ya Oke disini untuk pembayarannya itu sudah berhasil Dan ini gak instan kalian harus nunggu beberapa detik sampai dengan 1 menit biasanya teman-teman ya Oke kita coba cek di hotelmura.comnya di update terbarunya Kalian klik yang pojok kanan atas transaksi terakhir Oke kalian bisa lihat untuk statusnya itu masih sedang diproses Biasanya itu ada notifikasi ya teman-teman ya Nah disini kalian bisa lihat ada notifikasi ke link aja Jika proses transfernya sudah selesai oke Oh iya ada notifikasinya Transfer 15 ribu sudah berhasil ke link aja Oke kita coba update lagi ya untuk status dari hotelmura.com ini Ini untuk memastikan saja bahwa status ini benar-benar update ya Oke kita refresh dan status IDnya ini sudah berhasil Oke langkah terakhir kalian cek untuk saldo dari link aja kalian Apakah sudah masuk atau belum saldo yang ditransfer dari Shopee Pie tadi Oke kalian bisa lihat saldo yang tadinya 500 rupiah menjadi 15.500 rupiah Yang artinya saldo dari Shopee Pie 15.000 sudah berhasil ditransfer dan masuk ke saldo link aja 15.000 rupiah Baik itulah cara mudah untuk melakukan transfer Shopee Pie ke link aja tanpa harus upgrade menggunakan KTP Semoga bermanfaat kalau ada ide ataupun pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar Share ke teman dan juga sosial media kalian jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh